hai 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 Dewi persis gini kalau punya masalah sama orang pasti ngantin lanjutin dirinya pasti paling oke dirinya ya lu kalau jandat ke rumah di jandat ke rumah tapi orang juga tahu siapa lu mantan persanten kayak gitu hardy senior kayak gitu jandat ke rumah tapi kawin sampai pulang-pulang kali kalau jandat ke rumah tuh satu kali jandat ke rumah terus bertahan dengan suami yang kedua ini kawin tiga kali karena ada jandat ke rumah kayak gitu kadang-kadang punya gaya belakang banget lu orang banget bertambah bercakap orang bertambah dipenjarain ke lo yang punya kuasa nih anak punya komo gara-gara Halo sobat fakta 5d ketemu lagi dengan 5d yang terus mengabarkan fakta viral seputar salabilitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media ya Dewi Persik memang lucu guys dan menjadi bahan tertawaan netizen mungkin menjadi hiburan untuk netizen di sini sama salah sama-sama saling menguntungkan netizen yang dapat hiburan Dewi Persik dapat tenar namun hiburannya kepada netizen ini lucu-lucu komentarnya ada yang menohok ada yang lucu ada yang mengemaskan dan itu masih seputar gaji dari Mas Ruli si pilot yang yang katanya mirip Tukul Arwana dan juga Viki Prasetyo nah dalam edisi ini kita akan bahas bagaimana netizen komentarnya kepada Mas Ruli dan juga kepada Dewi Persik ini membuktikan bahwa orang Indonesia itu kreatif dan lucu-lucu saat berkomentar dan seharusnya kreatifitas ini mampu membuat bangsa Indonesia lebih maju dan lebih baik lagi karena kelucuan itu tidak muncul jika orangnya tidak kreatif dan ini juga didukung oleh para artis yang selalu saja bikin heboh bikin masalah dan bikin sensasi nah berikut ini adalah komentar-komentar netizen ya kita baca yang pertama rute Jakarta Sidratul Muntaha jauh banget guys jadi karena gajinya 200 juta rutenya memang harus jauh yaitu Jakarta sampai ke Sidratul Muntaha isrok mirod padahal aku baru move on dari Arif di Gantara udah diresahkan sama Mas Ruli heran SMA kelas DP bisa kayak gitu musuh-musuhnya lagi tertawa sambil makan sekrup nah ada lagi yang bilang begini guys Mas Ruli itu rutenya ternyata Jakarta sampai dengan Padang bukan Padang di Sumatera tapi Padang Mahsyar dan ada netizen yang memang banyak ini dari Padang ke Padang Mahsyar bukan dari Jakarta tapi dari Padang sampai ke Padang Mahsyar rutenya kemudian ada yang lain pilot Pak Jokowi aja kalah dari Mas Ruli saking seringnya jadi ojek pesawat Mas Ruli Mas Ruli tak tertandingi dunia akhirat kemudian dari Kikyo pilot-pilot gelagapan menjelaskan ke istri-istrinya Gegara Mas Ruli kemudian ada yang berkomentar Mas Ruli memang tidak ada tandingnya karena dia pilot luar angkasa Mas Ruli setahun kerja udah bisa beli pesawat satu lama-lama Mas Ruli menyaingi Garuda Indonesia bikin Mas Kapai penerbangan baru jadi kasihan Ruli ikut jadi sasaran neti di atas langit masih ada Mas Ruli ya begitulah komentar-komentar netizen memang bikin ngakak guys dan ini tentunya akan bikin panas nih ke kuping Dewi Persik tapi biasalah para artis itu justru diuntungkan dengan banyaknya komentar dari netizen mules pagi-pagi mules ketawa kata netizen ada lagi yang berkomentar Mas Ruli pesawatnya bisa berhenti di atas di atas langit maksudnya guys berhenti dan mengambil penumpang VIP dan ada lagi dengan gaji segitu PAH eranya berapa ya memang bakat ngelawak nih semua netizen dan ada lagi yang mengatakan wahai para pilot pilot se Indonesia adakah yang mengenal Mas Ruli yang mana orangnya ya dan mungkin para pilot tidak mengenalkah dengan Mas Ruli yang jelas ngakak bikin ngakak netizen ada lagi yang begini guys Mas Ruli terbangnya pakai pesawat alien tapi terbangnya di bawah bumi bukan di atas langit makanya gajinya mahal kata netizen 200 juta gaji calon suaminya 200 juta sebulan DP dipandang halu waduh beneran tuh tadi nih hoppers Dewi Persik kembali menjadi bahan perbincangan netizen nih bermula dari pengakuannya tentang gaji calon suami yang nembus nominal 200 juta nih sebulan dan rupanya pernyataan DP ini disaksikan sejumlah netizen beberapa mengaku memiliki suami dan saudara pilot namun gaji gajinya tuh nggak nyampe 200 juta ya kalau menurut DP gaji suaminya ya emang 200 juta nih hoppers bahkan nih hoppers ada netizen yang nyindir DP di tiktok dibales nih sindirannya sama Dewi Persik ada yang stitch-stitch aku lagi apa sih kenapa jadi repotin ngomongin masalah gaji pilot kenapa gitu loh ada yang sebut-sebut namaku si Goyanger Gaji iya itu punya aku memang Goyanger Gaji Mbak aku cuma mau kasih tau sama kamu ya mungkin kamu memang sudah jadi istrinya pilot kalau aku mungkin masih sekedar tunangan saja belum jadi istri pilot cuman yang aku tahu ya Mbak nih ya kalau pilot itu kan ada co-pilot ada captain co-pilot aja ada tiga tingkatan yang pertama adalah senior yang pertama adalah senior yang kedua adalah junior yang ketiga adalah media begitu pun juga Captain Captain ada Captain senior ada Captain media ada Captain yang junior jadi walaupun gajinya itu sama secara pokok tapi secara terbang kan beda Mbak grid gajinya itu beda-beda jam terbangnya pun juga beda-beda meskipun gridnya sama kalau jam terbangnya beda ya gajinya beda toh makin banyak dia terbang makin banyak pendapatannya nah sekarang kalau Mbak bilang tipis-tipis sekarang kita logika aja dalam sebulan kalau nggak salah maksimal terbang 115 jam seminggu maksimum 30 jam libur 6 hari kerja 1 hari libur total dari 4 gaji pilot pertama adalah gaji pokok kedua adalah gaji terbang ketiga adalah gaji makan keempat adalah gaji gaji transportasi itu anggapnya 200 juta ya balik lagi kan bedanya adalah jam terbang ya kalau diem aja ya nggak bisa dapat duit Mbak menurut kalian gimana nih hoppers jangan lupa berita selengkapnya langsung aja cek di hoax.id